sendiri itu seukuran jari telunjuk jadi ini handy banget Hai welcome back to Nels by Cinderella balik lagi ke YouTube channelnya jessindorella perkenalkan nama aku Jennifer buat kalian yang datang pertama kali di YouTube channel ini welcome jadi kalian lagi ada di sesi Nels Education di sini kita membahas seputar nail art dari tips tutorial dan juga trik tentang nail art nah buat kalian yang udah setia sama YouTube channel ini thank you so much kalian masih ada di YouTube channel aku dan buat kalian yang mau follow Instagram aku langsung aja ke Instagram J underscore Cinderella dan juga Nels by Cinderella serta juga Beauty Academy by Cinderella jadi disini aku akan memberikan kalian informasi pengetahuan tentang nail art yang detail banget nah tapi kalau kalian pun mau ambil kursus di Beauty Academy by Cinderella teknik yang aku ambil juga itu berbeda dengan apa yang aku share di YouTube channel tapi ingat tujuannya tetap sama nah cuman caranya aja yang sedikit berbeda kalau kalian kursus di Nels by Cinderella atau di Beauty Academy by Cinderella kalian akan aku ajarkan gimana caranya lebih cepat dan juga lebih mahir untuk mengaplikasikan nail art Oke nah langsung aja kita hari ini akan review salah satu produk dari Rosaline yaitu polijelnya Rosaline dan juga aku akan bikin tutorialnya di next episode tapi kali ini akan aku review dulu karena ini banyak banget request-an dari teman-teman yang pengen tahu polijelnya dari Rosaline itu cara aplikasikannya gimana Kak Nah kali ini aku akan bantu kalian kasih informasi caranya yang cepat dan juga lebih akurat menggunakan nail form ini aku akan review dulu untuk Rosaline polijelnya ini untuk ukurannya sendiri kalau kalian bisa lihat ini telapak tangan aku kira-kira dia ukurannya segini segede ini aja guys jadi kira-kira seukuran jari tengah untuk panjang botolnya dan untuk lebarnya sendiri itu seukuran jari telunjuk jadi ini handy banget kalian bisa bawa-bawa kalau lagi traveling gitu atau kalian bisa simpen dengan praktis banget ya karena botolnya juga kecil enggak terlalu besar tapi ada juga polijel yang yang ukurannya lebih kecil dari 15 mili kalau nggak salah 7,5 mili gitu dari brand yang berbeda oke nah untuk harganya sendiri aku nggak mau tipu-tipu ya jadi aku langsung aja akan buka di Shopee dan kalian semua bisa lihat ya berapa harga Rosaline di Shopee Nah kalau di Shopee sendiri aku udah lihat-lihat harganya ini dari harga Rp28.498 aja jadi nggak mahal dan ini bisa dipakai banyak karena 15 mili ya Nah selanjutnya aku mau lihat lagi yang paling termahal dari harga coba paling termahal itu harganya di harga Rp89.500 itu udah promo ya dari harga Rp190.000 jadi dia jual itu karena memang satu paket dengan polijel kit ada apa ya tadi ya nail tipnya dan juga ada kikiran blablabla pokoknya satu set kit gitu cuman saran aku kalau kalian udah terbiasa dengan UV Builder yang sebelumnya kita udah pernah bahas juga yang rasian nails itu ya aku pernah deh pokoknya bikin di episode sebelumnya coba deh kalian klik aja di atas aku taruh linknya ya jadi disitu aku udah jelasin ke kalian cara pasang UV gel yang Sina mereknya Sina itu itu kayaknya jadi smooth banget di Rosaline juga kalian nggak perlu yang namanya water resistant karena aku udah buktikan bahwa polijel itu bisa dengan sendirinya rapi tanpa water resistant atau alkohol ya Nah untuk eh tingkat kekentalannya sendiri polijel dari Rosaline ini tuh kalau kalian lihat pas aku angkat sebenarnya itu agak cair ya agak cair nah dan aku akan coba dulu ambil satu kuas supaya kalian bisa lihat gimana sih teksturnya si polijel dari Rosaline ini jadi ketika kita dorong sebenarnya ini aku udah pakai tapi aku nggak tahu kenapa ini tuh agak sedikit kempes di dalamnya aku pakai juga dikit banget ya jadi aku nggak pakai banyak-banyak dan ini tuh di dalamnya kayaknya nggak tahu 15 milinya itu beneran ada 15 mili atau enggak tapi yang aku rasain sih dibawahnya agak sedikit kempet gitu dan aku cuman ambil tadi cuman untuk satu buku aja ya karena ini baru banget dan teksturnya kira-kira seperti ini kalau kalian kelihatan ini tuh lebih kental dari UV Sina ya tapi juga enggak kental banget nih coba deh kalian lihat nah kalau kita kayak giniin teksturnya itu dia nggak jatuh ke bawah kalau UV Sina kan dia udah mulai jatuh ke bawah kayak gitu dan untuk pengaplikasiannya sendiri aku akan ambil satu nail display dan kalian bisa lihat ya bahwa ini tuh lebih gampang atau lebih susah diaplikasikan di bagian kutikula oke review quick aja jadi kalian cukup lihat sedikit aja kalau kalian pernah nonton video aku yang UV Sina itu aku selalu fokus di bagian kutikul dulu dan coba kita fokusnya di bagian kutikulnya si nail displaynya ini kita puter-puter ya kalau kalian nonton video aku sebelumnya pasti kalian tahu tekniknya itu tekniknya digeli-geliin guys nih kayak gini ya tuh bener-bener ke aplikasi loh di atas-atasnya nih ya dan disininya jadinya smooth banget karena dia kan ada gravitasi turun ke bawah jadi di permukaan atasnya itu bener-bener kayak oval gitu kalian kelihatan nggak sih ya kira-kira kayak gitu dan ini kan emang sampai sini aja nih aku aplikasiinnya tapi coba kalian fokus dulu di bagian atasnya ini bener-bener smooth banget nah jadi sebenarnya itu pilihan aja kalau kalian memang lebih nyaman menggunakan UV Sina kalian bisa menggunakan UV Sina atau kalian bisa menggunakan polijel dari Rosaline atau merek apapun yang penting tekniknya itu nggak jauh berbeda fokus dulu di di bagian yang putih pulanya oke 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 oke